Video amatir warga ini merekam detik-detik sebuah bangunan rumah permanen dua lantai yang ambruk saat terjadi hujan deras. Sejumlah warga dan pengendara motor yang tengah melitas di sekitar rumah pun histeris saat setelah bangunan rumah ambruk. Perisiwa ini terjadi di kampung Cikawedang, desa Sukamera, kecamatan Kersamanah, Garut, Jawa Barat. Bangunan konstruksi diduga sudah lapuk dan tidak kuat menahan beban mengakibatkan bangunan ambruk saat dikuir hujan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penghuni rumah langsung berhamburan keluar saat terjadi retakan sebelum ambruk. Iya saya lagi naik ke atas, banyak air kan udah besar, dilihatin, asar-asar dilihatin, itu ada kereta-kereta. Saya juga belum selat, asar saya kembali ke selat-selat, asar dilihatin lagi, pas mau velok itu udah pada atur. Di dalam rumah ada berapa orang? Lima. Lima orang, tapi selamat semua? Selamat, selamat. Nggak ada yang lokal. Warga menyebut hujan deras dengan intensitas cukup tinggi sering terjadi belakang ada wilayah ini. Karena hujan deras, dua kali kejadiannya, hujan dua kali yang kedua kalinya terjadi amruk. Jadi tiba-tiba amruk kebetulan. Usai kejadian, warga dan petugas gabungan langsung bergotong royong membersihkan material bangunan sisa reruntuhan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian yang diderita pemilik rumah dua latai ini mencapai ratusan juta rupiah. Ravad Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!